Intro Silahkan lihat Bapak Tulis Ada dua kalimat yang di tengah-tengahnya Ada huruf Fak Bagaimana cara membedakan Fak jawab dan Fak atof Seperti yang kita sudah sama-sama ketahui Itu huruf Fak itu biasanya kita menyebutnya sebagai huruf jawab Tetapi ketahui lah pula Selain sebagai huruf jawab Fak juga disebut sebagai huruf atof Sama dengan wawu Sama dengan bal Sama dengan summa Nah pertanyaannya kemudian Bagaimana cara membedakan Antara Fak jawab Dengan Fak atof Nah Contoh kalimat yang ada di bawah tulis ini Bisa kita jadikan acuan Untuk memahami Kapan Fak itu sebagai Fak atof Dan kapan Fak itu sebagai Fak jawab Kalau Fak jawab Maka sebelum Fak itu mesti ada huruf syarat Saya ulangi Huruf Fak disebut sebagai huruf jawab Ketika sebelumnya diawali oleh huruf syarat Seperti misalnya Iza 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 apabila Iza faro uta Fansob Iza faro uta Fansob Itu ada Iza Apabila itu huruf syarat Terus ada Fansob Fak Itu disitu artinya maka Kenapa disebut Kenapa diterjemahkan dengan maka Karena Faknya adalah Fak jawab Kenapa Faknya disebut dengan Fak jawab Karena diawali oleh Iza Dan Iza disitu adalah huruf syarat Iza faro uta Fansob Kemudian ada ayat yang lain Iza azamta Fatawakkal Alallah Ada Iza lagi Iza azamta Fatawakkal Alallah Ada Iza huruf syarat Fatawakkal Faknya Fak jawab juga Jadi kesimpulannya Huruf Fak itu disebut sebagai huruf jawab Kalau sebelumnya Ada huruf syarat Salah satu contoh dari huruf syarat Adalah Iza Gitu ya Jadi cara untuk mengetahui Bahwa Fak ada huruf jawab Maka lihat dulu sebelumnya Kalau sebelumnya ada huruf syarat Seperti Iza Maka Fak itu adalah Fak jawab Kapan huruf Fak disebut sebagai huruf atok Nah ini contohnya Dalam kalimat ini Seorang anak kecil melihat gajah Di keberbinatan Fak 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 Yadahu ilaihi Bitu Fak Ini ada huruf Fak Perhatikan Ini Fak Fak ada huruf Fak Di tambah Madda Madda adalah film Abi Terus sebelumnya ada Fak Nah tebak Disini Faknya apakah huruf jawab Atau huruf atok Kalau Fak disini disebut sebagai huruf jawab Maka penting yang tadi kita sampaikan Sebelum Fak Mesti ada huruf syarat Ada tidak huruf syarat disini Sebelumnya Tidak ada Karena Sebelum Fak ini Di kalimat sebelumnya Tidak ada huruf syarat Maka Fak ini tidak mungkin Menjadi huruf jawab Jadi Dari segi kalimat diatasnya Sebelumnya Tidak ada huruf syarat Maka Tidak mungkin Fak ini Sebagai huruf jawab Itu yang pertama Yang kedua Untuk mengetahui bahwa Fak ini adalah huruf atok Maka perhatikan kata setelahnya Madda Madda ini fiil atau isim Fiil Tepatnya fiil apa Fiil maddi Nah coba perhatikan Di kalimat sebelumnya Ada tidak fiil maddi Ada tidak fiil maddi disini Tidak ada Tidak ada Masa Karena fiil apa Fiil maddi Nah Fiil maddi kan Nah kita hilang Untuk mengetahui bahwa Fak ini adalah Fak atok Perhatikan kata setelah Fak Madda adalah fiil maddi Nah Kita lihat Sebelum Fak Adakah fiil maddi Ada Karena Kalau ada huruf Fak Dan kita memastikan bahwa Fak ini adalah Fak atok Perhatikan kata setelahnya Madda adalah fiil maddi Ketika sebelum Fak ini Ada fiil maddi Dan Sebelum Fak ini Tidak ada huruf syarat Maka Fak ini Berarti Fak atok Dan kata setelah Fak Berarti disebut dengan Maktub Lalu mana Maktub alehnya Ingat Maktub aleh adalah Kata sebelum atok Sedangkan dalam kalimat ini Kata-katanya banyak Ada kata Ada waladun Ada sebagainya Maka manakah Maktub aleh Dari Madda Kita pernah sampaikan Bahwa untuk mengetahui Maktub dan Maktub aleh Maka cari Yang sama Dengan Maktubnya Kalau Maktubnya Fiil Maka Maktub alehnya juga fiil Kalau Maktubnya Fiil maddi Maka Maktub alehnya juga Fiil maddi Tidak bisa Fiil maddi Maktub alehnya Kepada Fiil modore Tidak bisa Maka pertanyaannya Manakah Maktub aleh Dari kata Madda Jawabannya adalah Cari Fiil maddi Yang ada Dalam kalimat sebelum Fak Mana Fiil maddi nya Mana Fiil maddi Karena Berarti kalau gitu Maktub aleh dari Madda Mana Sehingga kesimpulannya Untuk membedakan antara Fak jawab dan Fa ato Caranya mudah Jadi Kalau Fak jawab Sebelumnya Mesti diawali oleh Huruf syarat Dan huruf syarat itu Salah satunya adalah Fa idha Fa disitu berarti Fa jawab Karena ada kata Idha Ada huruf idha Sebelumnya Nah Sedangkan Kalau ada Fa dan Sebelumnya Tidak ada Harus syarat Maka Fak itu Bukan huruf Jawab Terus Kalau bukan huruf jawab Maka Fak disini Fak apa Fak ato Kenapa Karena setelah Fak Ini ada Fiil maddi Dan Sebelum Fak Juga ada Fiil maddi Dalam kalimat sebelumnya Yang di Kana Sehingga antara Madda dan Kana Sudah Memunik syarat Untuk menjadi Maktub Dan Maktub aleh Madda Sebagai Maktub Dan Kana Sebagai Maktub aleh Karena antara Maktub dan Maktub aleh Mesti Saling sama Karena Maktub itu Termasuk salah satu Dari Tawabir Yang empat Gitu Gitu ya Cara Medakan Antara Fak jawab Dan Fak ato Tawabir 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 Tawabir